selamat menikmati saya kira ini serius ini fenomena yang mesti kita kita akan perhatikan dan seperti biasa Anda kami ajak ngobrol di dapur redaksi Horum News Network yang belum sarapan silahkan tidak apa-apa sambil nge-mail sambil apa gitu atau yang belum makan siang atau apapun lah yang Anda bisa sambil ngopi kita ngobrol dan seperti biasa kita akan membaca berita dibalik berita dalam program Off The Record News Network bersama saya Hirsu Benarif dan saya Agi Betta senang sekali kembali menjumpai Anda para sahabat Off The Record ya Mas Hirsu dan banyak ya Mas Hirsu sudah di list ya yang akan kita diskusikan banyak banget saya kira tadi selain soal unjurasa tadi itu juga sangat menarik tapi sekarang yang paling heboh, nah kita ini kayaknya tidak berhenti dari heboh ke hebohan itu adalah aksi penghinaan dari buzzer ya dan tapi sekarang dia punya jabatan loh walaupun kalau selama ini kita sebut dia sebagai buzzer dia kalau gak salah ketua umum Kornas gitu ya Kornas Nasional Ganjaris ya eko pun tadi terhadap apa Ning ini semacam apa ya ini putri istri dari bus ada anak-anak Tiailah disitu ya ya dari Lirboyo ya Lirboyo ini pesantin pesantin besar di kediri ini ya yang ini dihina dan saya kira ini bisa menjurus juga kepenistaan agama karena yang karena ini berkaitan dengan taksir ayat dalam Al-Quran gitu ya ini akan kita bahas karena heboh sekali dan saya lihat teman-teman bangser juga udah mulai ngamuk nih gara-gara pernyataan dari ekoku tadi terus kemudian soal Anies dan Iwan Bule ternyata masih terus berlanjut dan kali ini yang menarik putra Pak Jokowi itu Kaisan Pangharap yang kebetulan dia punya klub juga di ya klub sepak bola juga kelihatannya dia belain belain Pak Anies dalam artian saya kira mungkin ini bukan pembelaan dalam dalam politik ya ini pembelaan karena dia ngertilah soal soal bola dan ngerti bahwa keputusan PSSI untuk melakukan pertandingan internasional itu di stadion di Jawa Barat itu bukan di Jakarta ini pasti ada memuatan politis gitu jadi menarik itu saya usul apalagi Mbak kalau sensasi Biorka masih berlanjut ya Mbak ya ya masih berlanjut kita bisa bahas update-nya juga ya Mas Ersu ya ya oke saya kira itu ya kalau Sambu ada update nggak ya Sambu Sambu juga ada Mas Ersu walaupun tidak terlalu banyak sekarang lebih berkonsentrasi kepada Brifka Riki Rizal begitu ya yang ini hanya sekilas saja bahwa terakhir itu ketahuan begitu ini setelah dipegang oleh pengacara yang baru ya Bang Irman Bang Irman ya ini saya kena baik ini Bang Irman Umar ini pengacara senior dan reputasinya reputasinya sangat baik lah ini pengacara pengacara beneran pengacara jalan lurus ini dan saya cuma masih penasaran saya belum komunikasi dengan beliau apakah beliau juga ditunjuk oleh siapa gitu menjadi pengacaranya tapi kalau kita lihat konstruksinya yang disampaikan itu clear ya jadi dia memang kepentingan dari kliennya gitu ya iya betul karena sejak dipegang oleh Bang Irman ini kemudian muncul data-data baru begitu Mas Ersu jadi yang sebelumnya tuh sepertinya masih Riki Rizal ini masih mengikuti skenario dari Ferdi Sambo tapi sekarang dia sudah mulai ya itu tadi dia ingin ikut justice kolaborator terus yang terakhir ini muncul data bahwa ternyata memang dia dibuatkan rekening gitu oleh Ibu Putri gitu ya dibuatkan rekening tersendiri yang berisi sekitar sampai 300 juta rupiah gitu dan kemudian mulai muncul fakta bahwa ternyata Riki Rizal itu sebetulnya bukan adjudan yang tinggal di Jakarta gitu jadi dia memang ditugaskan itu untuk tinggal di rumah Magelang itu untuk mengurus dua anaknya jadi rupanya sebelumnya kan kita bingung ada berapa sih anaknya gitu ya yang ada di sekolah SMA Taruna Nusantara tersebut gitu nah belakangan ini muncul data bahwa ternyata ada dua anaknya yang ada di sana yaitu yang laki dan perempuan dan kemudian si Riki Rizal ini memang ditugaskan untuk mengurus anak-anak tersebut sehingga dia dibuatkan rekening untuk keperluan tersebut sampai ratusan juta nah ini luar biasa Mas Ersu jadi memang dua sampai ratusan juta rekeningnya ya dan akhirnya ketahuan bahwa ternyata Ferdi Sambo ini memang menggunakan ajudan yang sampai delapan kan ajudannya dan itu adalah untuk mengurusi hal-hal yang yang seharusnya urusan pribadi begitu yang harusnya kaisar betul betul-betul kaisar ini dia nggak salah lah kalau disebutnya sebagai kaisar karena saya kira untuk Kapolri pun juga mungkin nggak sebanyak itu tidak melakukan itu dan tidak melakukan itu juga begitu anaknya Jakarta pun kalau seandainya pergi itu diikuti oleh ajudannya jadi ada ajudan yang menikuti ya kaisar karena kalau anak presiden anak apa juga nggak seperti itu gajahnya kalau anak presiden itu memang standarnya ada paswal presnya gitu ya itu aturannya tapi kalau seorang kepala divisi propan ya saya kira ini memang betul-betul sudah kelewat batas sama juga dengan kelewat batasnya yang topik yang kita bicarakan soal ini ya soal tadi ekokun tadi ya Kornas Ganjaris Ketum Kornas Ganjaris relawan dari Gajar Pranowo ya Gajar Pranowo ini yang sekarang sudah heboh ini ya karena cuitannya berkaitan dengan statement atau bukan ceramahnya bukan statement ceramah dari apa ini Mbak Neng Ustazah 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 dari pesantren Boyo Kediri ya Mbak betul iya jadi cuitannya itu memang luar biasa Mas Hirsu ini menandakan bahwa para buzzer yang selama ini berlindung dibalik NU kan seringkali mereka NU-nya sendiri mungkin tidak tidak terlalu menyadari begitu ya tapi mereka sendiri kan seringkali mengidentifikasi dirinya sebagai saya adalah warga NU saya misalnya Bu Janda kan langsung ke ke Banser segala macam gitu-gitu ya kalau seperti Abu Janda kan sebelumnya dia selalu mengatakan bahwa saya Banser gitu ya memang betul dia memang ada videonya dia ikut latihan Banser tapi kemudian dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah GP Ansor nah ketika dia memiliki kasus dengan Bang Pigay Natalie Spigay mengenai soal kata-kata evolusi gitu ya di dalam Twitternya itu kan kemudian dari pihak GP Ansor menolak bahwa dia bukan dia bukan pengurus GP Ansor bukan anggota GP Ansor yang memang dia tapi dia anggota Banser gitu karena ikut pelatihan Banser nah yang seperti itu Mas Ersu mengaku-ngaku bahwa dirinya hanya supaya kalau saya sih melihatnya ini sebagai agar dia mendapatkan backing begitu ya saya aja yang keturunan asli NU aja gak pernah ngaku-ngaku begitu ya tapi hanya kalau sholat berdoa oh iya kita tetap unut tetap unut segala cuma masih nawah itu segala masih soli tapi kan tidak perlu mengaku-ngaku dan gak perlu dibedakan antara kita umat yang satu soli satu kunut segala mati gak perlu tapi kalau mereka ini kan narasinya pembelahan saya kira ke fokus Mbak ke Eko ini persisnya seperti apa yang dia ucapkan dan bagaimana konstruksi peristiwanya jadi tiba-tiba dia mencuit tapi kalau kita sudah sering melihat cuitan dari Eko Kuntadi ini itu kita terbiasa begitu Mas Ersu melihat gayanya kalau saya sih melihatnya miris kok ada orang begitu keji kepikiran aja untuk melihat selalu sisi-sisi yang sangat jelek terus kemudian merangkai kata-kata yang mungkin kalau bagi orang yang memang suka mengkadrun-kadrun karena orang yang suka meradikalkan itu senang dengan cuitan dia tapi kalau ini betul-betul narasinya pembelahan ini tiba-tiba dia mencuit sebuah video tapi hanya berupa potongan video pendek dan sekarang sudah dihapus dan disitu sudah diedit Mas Ersu jadi sudah diedit dan disertai tulisan nah tulisan ini memang tidak proper sama sekali bahkan tidak hanya tidak proper tapi keji ya kejam gitu jahat lah itu ditulisin disitu gambarnya adalah seorang ustazah dia mungkin tidak mengenal ustazah ini karena memang kalau yang suka melihat NU online atau tiktok atau juga di youtube misalnya tahu Mbak Ninggi Mas ini begitu tapi kalau Sania tidak makanya dia wajar dia tidak tahu ini menandakan bahwa pengetahuan tentang NU juga rendah sekali begitu dan di di potongan video itu dia menuliskan tolo tingkat kadal maaf ya ini kan luar biasa luar biasa mengkritik ini sudah menghina menghina mas Sersu menuliskan tolo saja itu sudah sudah menghina kalau Sania itu dalam konteks itu berupa cuitan mungkin kalau Sania kita secara verbal ketemu dengan teman kita bilang tolo lu tolo kamu mungkin masih bisa diterima tapi dalam konteks itu berupa unggahan di media sosial yang bisa dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang itu luar biasa terus kemudian di bawahnya masih ditulisin lagi maaf di bawah Mbak Ningimas itu ditulisin lagi hidup kok cuma mimpi satu kata dan kata itu adalah kata yang sensitif gitu di sekitar bagian vital dari seorang wanita begitu ya nah itu itu luar biasa terus kemudian di bawahnya dia menuliskan lagi ada unggahan lagi status ternyata perkiraan gue benar lelaki dapat bidadari perempuan dapatnya tupperware jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari tapi kalau perempuan tidak perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki makanya tidak ada bidadara tidak ada perhiasan perempuan itu menyukai perhiasan hal-hal yang indah karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan di surga nanti perempuan di iming-imingi diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasoburkan keindahannya di dunia ini hanya bisa diketahui nanti di surga karena hal tersebut memang sudah ciptaannya demikian laki-laki orientasi tertinggi adalah perempuan hanya karena perempuan laki-laki bisa menghalalkan segala cara betul atau tidak disini laki-laki semua betul semua tergantung imanmu nah ini menunjukkan memang bahkan nasalkoan segitu hubus syahwati minan nisa nisa dulu ini loh perempuan dulu wal banin baru anak-anak walkona tirmukontor minan zaha baru harta dan tahta itu memang sudanasnya itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan yang lain karena orientasi tertinggi bagi perempuan itu bukan laki-laki tapi justru dunia ini makanya afad terbesar bagi laki-laki itu adalah perempuan itu dia selalu mencari diksi-diksi yang seperti itu Mas Hersu dan di atas di atas dari video pendek Mbak Imas tadi Ning Imas itu ditulis jadi bidadari itu bukan perempuan katanya gitu padahal konteksnya dalam hal ini saya lihat di akun Instagram itu ada lengkap ya akun Instagram dari noonline.id itu ada lengkap selama beberapa menit beliau ini sedang menjelaskan tentang surat Ali Imran ayat 14 ini menjelaskan tentang perhiasan tentang nafsu manusia ketika di dunia itu nanti akan berbeda ketika saat sudah di akhirat di surga menurut Islam kan demikian jadi dia menjelaskan panjang lebar di situ dan kemudian ini dipotong walaupun mungkin kalau saya sih menduganya Eko ini nantinya akan mengatakan bahwa oh itu bukan saya yang bikin editannya saya hanya ikut mengupload seringkali kan demikian tapi saya rasa ini fatal baik dia yang mengedit maupun bukan dia yang mengedit ini sudah sangat fatal suitan itu ternyata kemudian dihapus setelah dia mendapatkan balasan dari Nadir Syah Hosen yaitu yang disebut sering disebut Gus Nadir yaitu perwakilan cabang NU apa sebutnya istimewa yang di Australia dan di Jalan itu nah Gus Nadir tersebut mengatakan bahwa yang ada at Eko Kun tadi dia mention posting itu video Ning Imaz dari Ponpes Lidboyo istri dari Gus Rifkil Muslim beda pendapat hal biasa tapi gak usah melabeli dengan kata tolol posting saja video aslinya bukan yang sudah ditambahi kata-kata tolol belajarlah untuk santun dalam perbedaan nah mungkin dia baru tahu Mas Ersu bahwa siapakah yang dia posting tersebut karena selama ini dia seenaknya aja ya kalau ngomongin orang seenaknya aja dan dia ini kelihatan sekali bahwa risetnya itu sangat rendah atau bahkan mungkin nol kalau saatnya dia tahu seperti ini dia mungkin akan meriset karena ini ibu ustazah ini rumah yang terkenal Mas Ersu jadi ini dia menjelaskan soal tersebut pun itu atas pertanyaan dari warga atau pembaca dari NU Online gitu atau penonton dari NU Online menjelaskan soal dan ini kan kalau dipanggil Ning ini kan sebenarnya ini levelnya sama dengan Gus kalau di laki-laki gitu ya yang dia dan ini adalah seorang wanita yang sangat dihormati terutama di lingkungan Lirboyo iya betul karena dia adalah anak-anak dari Kiai di Lirboyo juga jadi dia tidak hanya sekedar ustazah gitu ya tapi memang dia anak dari anak dari jadi nama aslinya adalah ustazah kita sering menyebutnya ustazah Imaz Fatimus Dahra nama aslinya itu tapi kan dipanggilnya Ning Imaz dan kemudian selain dia anak seorang Kiai dia juga menikah dengan salah satu pimpinan dari pondok pesantren Lirboyo ke diri tersebut yaitu Rifkil Muslim atau Gus Rifkil begitu nah ini mungkin menjadi apa ya ini kayak nonjok banget ya kepada si Eko Kun tadi tersebut kemudian dia hapus Mas Ersu ininya tapi followernya itu sudah followernya itu sudah luar biasa Mas Ersu ininya apa ikut-ikutan membuli begitu ya dengan kata-kata yang waduh ada keluar soal seks gitu maaf ada keluar soal ISIS begitu ini kita bisa tampilkan di layar gitu ya dan kemudian itu menjadi perdebatan ya menjadi perdebatan terus banyak juga protes dan saat ini sepertinya itu eskalasinya memuncak ya Mas Ersu terus memanas gitu karena dari baik dari Banser atau komentar dari orang yang Banser GP Ansor Jakarta gitu ya itu bermunculan banyak sekali saya sampai tidak bisa menyebutkan loh ini banyak orang yang kemudian menginginkan agar Eko ini diproses hukum tidak bisa sekedar hanya permintaan maaf sementara kalau saya cek tadi malam saya belum mengecek ya pagi dari Gus Rifkil Muslim tersebut di tweetnya dia meminta untuk bertemu begitu ya meminta untuk bertemu dan membicarakan hal tersebut begitu untuk mengklarifikasi sebenarnya ini apa yang terjadi tapi kalau dari jawaban jawaban dari dari kaum NU begitu ya dari masyarakat NU mereka menginginkan agar itu diproses hukum saja tidak bisa diselesaikan dengan hanya sekedar pertemuan atau hanya dengan sekedar diskusi begitu ini memang ini yang saya kira sejak awal kita berdiri frontal terhadap geng Cokro TV kita misalnya sebut ya karena ini mereka ini kan semua bermangkalnya di Cokro TV itu ya karena ini narasi-narasi pembelahan ini ya saya kira kita mesti membedakan antara kritik gitu ya dengan penghinaan ini yang dilakukan ini selalu narasi menghina dan kemudian membelah umat jadi dia mungkin menganggap ini ning imas ini ini ya pokoknya seperti ustazah ustazah Islam lain gitu yang dia bisa bully seenaknya gitu dan memang kemudian ketika dilaporkan ya tidak akan diproses gitu ya dan masanya memang itu saja berbeda dia berurusan dengan NU saya mesti mesti klarifikasi bahwa mesti diklarifikasi bahwa saya hidup dalam keluarga NU saya paham sekali dan penghormatan terhadap seorang ya itu yang konsepnya dalam NU muta alim itu diajarkan itu ada kitabnya itu disitu penghormatan terhadap dan adab itu paling penting gitu kalau di dalam di dalam konsep NU itu cium tangan gitu ketika seorang Ikiyai atau seorang ningnya itu atau ghost keluar keluar apa dari masjid atau apa sendalnya disiapkan dan sebagainya itu bukan jangan dianggap soal-soal yang ini feudalisme dan sebagainya tapi ini merupakan bagian yang diadab karena itu sebenarnya bukan penghormatan kepada orang itu tapi penghormatan kepada ilmu yang dia miliki itu yang penting makanya adab itu lebih ditamakan dulu gitu jadi untuk mendapatkan sebuah ilmu itu adabnya harus harus betul dulu dan ini ini tradisi tradisi dalam NU yang saya kira memang masih sangat baik yang terus harus terus-terus dihidupkan terus di kalangan NU dan menurut saya ini sudah kelewat batas apa yang dilakukan oleh Eko Kun tadi ini dan setiap kali ada cuitan seperti itu Mas Hirsu tidak hanya terhadap terhadap Ning Imas ini itu kan followernya itu terus kemudian ikut membuli membulinya tidak kalah dasyatnya daripada cuitan pancingan yang di upload oleh Eko Kun tadi maupun oleh kawan-kawannya dan kemudian itu kadang-kadang menjadi cuitan sangat panjang karena responnya itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan itu kan dasyat luar biasa kalau saya menduga ini dia mengira bahwa Ibu Ning Imas ini ini adalah seorang ustazah dari kelompok oposisi saya rasa begitu kalau Ning sudah Ning Imas saja nggak usah pakai itu kalau saya menyebutnya seringkali ustazah begitu ya boleh lah ustazah boleh kalau di pengajian tapi mungkin kan pemirsa of the record itu tidak begitu mengetahui saya memanggil Pak Gus Pak Gus iya betul Pak Gus terus jadi terus kemudian Mas Eris itu salah satu jawaban dari Gus Rifkil Muslim Suyuti yaitu dari sang suami dia mengatakan begini jadi kapan bisa kopdar dengan saya adjun santun sekali santun sekali mungkin bikin gemes juga ya tapi kalau saya respek sekali dengan orang semacam ini istrinya sudah diseperti itu tapi dia masih memberikan jawaban yang santun dan dia tidak tidak menunjukkan kemarahan tapi justru ingin didiskusikan terus kemudian dia adjokopurwoko adjagalkadrun1312 dan adekokontandi di bawahnya karena tidak ada ini apa namanya jawaban dari Eko sesudah dia menghapus pun itu dia tidak ada permintaan maaf dan sampai sampai terakhir saya cek tadi pagi juga belum ada begitu Mas Ersu itu dia mengatakan juga saya tunggu itikat baiknya dari adekokontadi adjagalkadrun1312 nah ini yang dikatakan oleh jagalkadrun1312 ini juga salah satu salah satu penghuni twitterland follower dari Eko Kun tadi ini sangat aktif Mas Ersu yang namanya jagalkadrun ini dia mengatakan demikian aduh ini luar biasa menanggapi cuitan Eko itu dia mengatakan semoga anak-anak bangsa ini kagak punya ibu yang kayak gini ya ini untuk gangguan jiwa stres tingkat dewa Masya Allah Masya Allah untung saya itu orang yang tidak terlalu saya tidak aktif di media sosial karena ini banyak sekali sampah-sampah yang merusak ini ya merupakan akal sehat kita saja ini orang-orang sepertinya harus dibersihkan sampah peradaban bangsa sampah peradaban bangsa dan jangan lupa ya Mbak mungkin saya menduga mungkin itu Gus Rifti tadi itu bisa bisa memaafkan Meningi Mas juga bisa memaafkan tapi urusannya ayat ayat Al-Quran ini ayat dalam sejarah Al-Quran ini karena dia sedang menjelaskan tentang tafsir ya kan tentang tafsir dari surat Ali Imran ayat 14 dan itu juga ada konteksnya yaitu dia menjawab dari pertanyaan pertanyaan dari follower dari NU Online dan kalaupun dia tidak menjawab pertanyaan kalaupun bukan apa itu adalah dia sedang menjelaskan soal tafsir begitu dan ya ada lagi yang tadi dimensin oleh Gus Rifkil yaitu yang at Justin Kanya namanya di Twitterland dia mengatakan cocok jadi budak seks ISIS luar biasa Mas Hirsu followernya itu kalau udah ngomong itu itu wih kita sampai bisa kok kayak gitu ya nah kemudian ini jawaban dari dari masyarakat NU ya dari warga NU mereka antara lain mengatakan begini Pak Nuruzaman ini dia mau mention yang lain ya tapi ini jawaban terhadap Gus Rifkil Pak Nuruzaman tolong ban serjatin digerakkan ini Syafiq Ansor Guselir Boyolu di Koyongonoke Nang Metsos mosok ban ser-ansor menengbaik gitu terus kemudian ada juga yang lainnya itu et lunacu te aja ban ser-ansor ojo meneng aeca le ga obah ojo salah no are-are yang liar tanpa komando dia mengatakan demikian ini terus menerus mas Hirsu panjang sekali saya bacakan beberapa saja kemudian dia mengatakan juga ini dari akun PAC GP Ansor Gamping bener Gus orang-orang kayak gini yang merusak bangsa ini ngakunya aja dia paling NKRI tapi kelakuannya busuk kemudian ada juga yang kurang kerjaan aduh ini sudah lah yang lainnya tidak usah ikut dibacakan tapi satu mas Hirsu yang yang dari kada apa jagal katrun 1312 tadi ternyata dia pernah mentweet seperti ini ini diungkap oleh salah satu follower dari Gus Rifkil ya dia mengatakan demikian mohon perhatian Bapak Jokowi rumah ibadah kami luluh lantak akibat kesemenang-menangan aparat TNI AD di bawah Komando Dandim 0903 bukungan apa gak ada cara lain selain merobohkan begitu kemudian dia mengunggah dari jagal katrun ini dia mengunggah gambar sebuah tampaknya kalau melihat ada gambar salib disitu tampaknya sebuah gereja nah ini yang kemudian dimaknai oleh si pencuit ini bahwa dia adalah seorang non muslim gitu tapi dia selalu ini masih setelah setelah cuitan dari Eko tersebut dia justru sangat aktif di bawah Eko hanya mencuit di atas Mas Ersu tapi jagal katrun ini di bawah dia terus menerus mencuit dan dia mengatakan bahwa dia sebagai bagian dari NU begitu saya adalah pendukung NU dan sebagainya jadi ini memang fenomena semacam ini banyak terjadi Mas Ersu terutama itu di Twitter yang kemudian pembelahan itu makin apa ya makin lebar makin dalam dan kemudian tragis gitu menunjukkan bahkan kata-katanya ini kan kata-katanya sangat tragis ini tidak umum untuk dipakai manusia pada umumnya yang memiliki akal sehat oke ya saya kira ini penting diseriusi dan saya kira saya faham ada soal yang disebut restoratif justice kalau dilakukan polisi tapi itu berkaitan dengan kalau dia melakukan penghinaan terhadap seseorang artinya tapi kalau sudah berkaitan dengan soal ayat-ayat sosial Quran menurut saya ini kelewas batas nanti yang yang marah saya kira bukan hanya teman-teman ini tapi juga umat Islam secara keseluruhan kan ini dampaknya seperti itu ya dan oke kita saya kehabisan kata-kata mbak untuk menggambarkan apa perilaku mereka-mereka ini kok kok sampai segitunya gitu ya mereka melakukan untuk mencari hidup aja kalau mesti sampai rela memecah belah bangsa menghina umat lain saya gak tahu ekopu tadi ini muslim atau bukan saya kira dia muslim saya gak kalau tidak salah saya rasa sih dia muslim ya mas Ersu selama ini orang mengetahui kalau Abu Janda ada orang yang mengatakan sejarahnya dia penanduan muslim dan sebagainya kita tidak tahu kebenarannya karena tertutup ya mereka ini kan orang-orang yang orang suka meledek begitu ya apakah seperti orang seperti Demi Seregar itu bisa keluar rumah bersama anak dan istri dengan tanpa dia misalnya ya tanpa memakai masker atau apa begitu tanpa orang kemudian bereaksi ini kan orang-orang yang kita tidak lihat secara umum dan kemudian data-datanya juga banyak yang orang tidak tahu gitu tapi ini ada saya baca ya ini saya sambil baca mas Ersu ini komentar-komentar dari netizen itu antaranya kepada Eko sendiri seperti ini karena ini sudah banyak yang mengarsipkan jadi orang sepertinya sudah menduga bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar kemudian sudah pada mengarsipkan ini salah satunya mengatakan demikian saya akan jadi saksi atas tulisan Anda ini di akhirat itu kata Ella terus kemudian ada yang namanya Harry mengatakan sudah tepat istri meninggalkanmu ternyata mulut hati pikiran dan jarimu sama busuknya nah ini saya tidak tahu nih apakah betul istri Eko meninggalkan dia begitu ya karena saya tidak mengikuti tweet-tweetnya mungkin memang ada sejarahnya demikian gitu terus kemudian ada yang mengatakan si kuntet ngapus postingannya padahal sudah dilihat sama bejibun orang ayo kuntet buktikan kalau lo lelaki gue kawal klarifikasi dan mewekmu wah macam-macam ini ini kalau kalau ini justru agak-agak lucu gitu miris tapi lucu ini jawaban-jawabannya kok tweetnya dihapus minta maaf pun kagak ini manusia memang gak ada akhlak ya sudah marah tampaknya warga masyarakat sudah marah saya lihat ini di berita-berita GP Ansor menuntut minta maaf terus kemudian juga dari warga waduh banyak sekali sudah lah kita lihat saja ini mas Ersu ada yang mengatakan hobi menghina Islam ya kok tadi kena batunya saat buli ustazah tanpa dia mengetahui siapakah ustazah tersebut kalaupun seandainya ustazah ini bukan orang terkenal bukan poinnya poinnya itu jadi bukan soal ustazah siapapun kita tidak boleh menghina orang dengan kalimat sama itu sekali lagi yang mesti dibedakan antara kritik dengan penghinaan itu dua hal yang berbeda buat kritik itu substansinya yang kita persoalkan kalau ini dia substansinya sudah dia lecehkan dan kemudian orangnya yang dia hina dan kemudian followernya tidak hanya menghina soal isi verbalnya isi perkataannya tapi juga secara fisik dihina begitu seringkali seperti itu jadi misalnya oh ini kalau penampakannya seperti itu itu kadrun kadrun perempuan seperti itu ngeri kita kalau melihat saya seringkali tidak tahan sering kalau membuka twitter dan kemudian melihat cuitan cuitan itu hanya sanggup beberapa saja kemudian sudah langsung keluar dari akun tersebut begitu ya dan saya termasuk orang yang tidak mau merusak hati dan pikiran saya dengan berkomunikasi membuang waktu dan pikiran kita dan merusak itu kan kayak asupan kayak makanan yang makanan makanan yang racun ini ya makanan yang bukan menyehatkan tapi malah merusak kita kan makanan kita itu kan asupan kita dua makanan yang masak ke lewat mulut kita berupa yang asupan melalui pikiran kita tapi kalau tiap hari kita diberi asupan-asupan yang busuk ya kita hasilnya kita tahu jadinya seperti apa dari wajahnya pun kita bisa gampang melihat orang yang pikirnya seperti itu yang hari memikirkan kedengkian dan jangan lupa Mas Ersu ini adalah ketua Kornas Ganjaris Relawan Ganjar Pranowo ini kan luar biasa yang bahkan ketika peresmiannya aja itu diadakan serah terima sebagai Kornas dari Ganjaris ini kemudian dilakukan dengan sebuah acara yang tampaknya cukup besar dan kemudian ini dia adalah mengkombando dari teman-teman yang ada di CokroTV karena relatif semua yang ada di CokroTV yang menjadi Ganjaris karena ini kan kalau saya lihat sebuah proyek sebuah proyek dari proyek Relawan dan kemudian ini salah satu kelompok Relawan yang besar karena mereka ini selalu aktif di dunia maya dan kemudian juga memiliki follower yang lumayan besar dan kemudian ini adalah memang kan followernya ini bertambah dari sejak mungkin akumulasi dari pembelahan di saat pilkada DKI terus kemudian bertambah sampai sekarang terus kemudian mengarah kepada Ganjar jadi sebenarnya ini saling berkaitan ketika waktu itu pilkada DKI pilpres mereka kepada Pak Jokowi terus kemudian sekarang kepada Ganjar dan kita tahu Relawan Pak Jokowi yang lain juga dihibahkan istilahnya berpindah untuk tahun 2024 itu adalah Pak Jokowi masih ingin tiga periode sekarang malah ingin jadi Pak Pres jadi ini memang Ganjar ini The Little Jokowi itu gak salah kalau Bung Rocky Gerung menyebutnya sebagai The Little Jokowi silahkan saya mesti ngomong terbuka sejak awal apakah Anda masih ingin negara kita terus-menerus seperti ini ini bahaya yang disebut mereka kan selalu mendengung-dengungkan politik identitas tapi sebenarnya mereka sendiri yang mereka menggunakan politik pembelahan itu jauh lebih jahat kalau politik identitas itu kan mereka bicara tentang bagaimana mengedepankan kepentingan mereka sendiri tapi tentu saja juga harus tetap dalam bingkai bangsa Indonesia gak boleh kita hanya mementingkan kelompok kita sendiri dan kemudian menafikan atau bahkan mendiskriminikan kelompok-kelompok lain gak boleh bangsa kita ini bangsa yang majemuk sukunya beragam agamanya juga beragam dan kita harus hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini kalau ini baru kita ngomongnya seperti itu jangan selalu mengklaim NKRI NKRI gitu ya oke dan kalau yang saya lihat ini followernya Ganjar ini adalah orang yang pada pada avatarnya begitu ya dia gambarnya adalah bendera merah putih terus kemudian NKRI harga mati kalau oleh oposisi sekarang disebut sebagai NKRI harga naik begitu ya karena apa-apa serba naik begitu nah kemudian juga memasang soal Pancasila gitu ya ada lambang negara Pancasila dan sebagainya jadi ini memang upside down gitu ya sesuatu yang mereka ingin citrakan bahwa mereka itu adalah orang yang paling nasionalis gitu terus kemudian orang yang paling benar tapi isinya kelakuannya itu justru sebaliknya jadi saya jadi makin curiga kalau ada orang yang mengklaim seperti itu saya mesti ah yang benar nih gitu karena sudah terbukti banyak sekali orang yang mengklaim seperti itu saya NKRI harga mati saya Cinta Pancasila dan sebagainya tapi ternyata itu hanya untuk menutupi kelakuan pembelahan gitu pemecah belah yang dia lakukan coba anda gampang kok cari lagi dulu kan musim yang saya Pancasila saya kita gak taunya mereka adalah koruptor gitu yang digaruh oleh Amerika jadi jadi dimana orang yang makanya kita kemarin menyinggung ya ada seorang ketua DPRD di Lumajang ya di Lumajang dari PKB ya di PKB yang dia tidak bisa pancasila saja kemudian dia mengundurkan diri kita respek hormat-hormatnya pada Bapak gitu ya karena hal yang kecil itu aja dia berani mengorbankan posi jabatan yang sangat terhormat karena ya dia merasa sebagai pemimpin gue gak bisa jadi contoh gitu loh dan menurut saya orang seperti ini harus kita pilih lagi ya betul ini Pak Ahmad Saya Budi ini sebagai ketua DPRD Lumajang ini kabarnya ditolak Mas Yersu oleh delapan fraksi mereka menolak semua bahkan Bupati Lumajang juga menangis ya tidak ingin dia lengser dari ketua DPRD kalau saya lihat kemudian banyak postingannya ini memang orang baik ya katanya dia terbuka orangnya apa namanya rendah hati dan kemudian komunikatif dan sebagainya tapi dia ingin mundur ini kemudian diserahkan sih kepada PKB tapi ditolak oleh para fraksi nah tampaknya tampaknya mungkin dia mundur hanya sebagai ketua DPRD tapi tidak mundur sebagai anggota DPRD-nya nah ya betul sebagai ketua DPRD betul tapi menjadi ketua DPRD kan susah Mas Yersu ya kan dan banyak fasilitas belakang disitu selain penghormatan itu sebagai fasilitas belakang disitu dan dan dia dengan santai dengan logo dia tinggalkan saja dan dan saya kira itu diserahkan dengan penyesalan yang sangat mendalam menurut saya orang-orang seperti ini yang harus kita promosikan gitu karena etikanya luar biasa akhlaknya moralitasnya luar biasa gitu ya oke Mbak Agi ini cukup panjang tapi saya kira nih ini pun ceritanya akan berbeda panjang kita kita masih kita pindah ke topik yang lain Anda mau pilih mana Biorka dulu atau ngomongin Iwan Bule dan PSSI oh iya seru nih kalau Iwan Bule dan PSSI ini juga merupakan following story dari yang kemarin ya kita kan sudah ngontenin soal PSSI gitu ya dan kemudian ini kan cuitan dari Mas Kaisang Pangarap ya Mas Yersu jadi dia mencuit ini saya bacakan saja takut salah kalau saya sih melihatnya ini karena walaupun tidak ada emotikon canda dan sebagainya tapi saya melihat dia sebagai orang yang senang bercanda gitu jadi bisa jadi ini ada ada makna dobel gitu ya tapi kalau cuitannya sendiri isinya sih cukup serius ya karena dia sebagai orang yang bergelut di sport juga di sepak bola dia mengatakan demikian coba aja kalau namanya Jawa Barat Internasional Stadium pasti auto standar FIFA nah ini berkaitan dengan kemarin yang JIS dianggap sebagai bukan standar FIFA menurut Mas Kaisang ini coba aja kalau namanya Jawa Barat Internasional Stadium pasti auto standar FIFA ini kan mengacu kepada Iwan Bule atau Muhammad Iriawan ini yang tampaknya itu akan maju sebagai kandidat Gubernur Jawa Barat selain itu Mas Kaisang juga menuliskan mencuit juga saya gak ngurus politik saya ngurusnya sepak bola saya cuma berharap at persis official bisa lawan at persija underscore Jakarta di JIS ke depannya jadi dia ini cuitan santai yang keduanya tapi masih tetap mengarah-mengarah ke situ sepertinya dia ingin bahwa persis yang sekarang dia kelola bisa bertanding melawan persija di JIS kalau ada persoalan-persoalan di JIS saya yakin mungkin juga masih ditemukan diberi masukan diperbaiki waktunya masih ada untuk melakukan itu jadi kalau kemudian maksain ke stadion yang secara kualitas juga masih lebih dipertanyakan jadi masalah kita gak ingin menghina stadion lain seperti Pakansari atau Bandung Lautan Api fine gitu tapi kalau kemudian memberikan semacam kata stigma atau framing bahwa ini proyek yang dibangun oleh Pak Anies ini proyek yang gak muni standar ini kan jadi orang malah jadi kalau banyak itu orang bertanya-tanya gitu bahkan orang sekelas kaisang pengharap pun gitu yang kita mesti jujur menyatakan bahwa kan ada rivalitas antara Pak Jokowi dengan Anies Baswedan walaupun seharusnya tidak perlu terjadi ya karena Pak Pak Jokowi itu kan sudah dua periode sebagai presiden dan dia juga tidak akan lagi melanjutkan dan sebenarnya bagaimanapun juga namanya Anies Baswedan itu anak buahnya dan memang pernah jadi anak buah pada waktu Menteri itu kaisang pun bisa dengan cara apa ya dia dengan objektif gitu memberikan pengilaian nah saya kira ini yang penting buat kita ya kita bukan diajarkan gitu janganlah kebencian kamu pada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil itu patungannya seperti itu ya jadi kita gak boleh meskipun sekalipun kita tidak sepakat dengan pilihan politik orang itu kita berbeda berbeda lakar bakang kita dan sebagainya kalau dia betul ya kita mesti harus sampaikan itu betul gitu loh ya walaupun teman sendiri katakanlah gitu kalau dia gak gak betul ya kita mesti sampaikan kritik kita lakukan itu gitu justru kalau kita sayang pada seorang teman itu kritik nah dalam hal ini menurut saya kaisang itu mesti kita akui dia bisa bersikap objek ya iya kenapa itu tadi kita harus jujur ya mas Sersu karena ini kan record dari digital atau rekaman digital ini akan tampak setahun yang akan datang sepuluh tahun yang akan datang sampai kapanpun ini akan selalu ada kalau kita searching mencari jadi seperti kata kata ketua DPRD Lumajang itu dia kan mengatakan bahwa saya harus mundur karena saya tidak mau anak saya melihat ini kemudian nanti dia melihat karena ini tidak akan pernah hilang jejak digital ini dan melihat bahwa bapaknya itu tidak hafal Pancasila dan kemudian masih tetap duduk sebagai ketua DPRD yang harusnya memelihara Pancasila itu kan luar biasa sekali jadi memang harus jujur gitu ya bukan sesuatu yang dikarang-karang begitu yang kemudian suatu saat akan berbalik kepada dia seperti yang dilakukan oleh Eko Kun tadi ini tanggapan dari followernya Mas Kaisang ini ini juga bagus Mas Ertu tapi ada yang mengatakan seperti misalnya dari Suhari 927 mau secaper apapun dia dengan Jawa Barat selama masih ada Kang Emil atau Kang Dedy Mulyadi ada di list calon gubernur kecil kemungkinan dia jadi gubernur ini ini warga Jabar tampaknya terus ada juga mengatakan Fidel Afturi mengatakan warga Jabar juga kakak warga Jabar juga kagak tahu Iwan siapa kecuali yang ngikutin bola begitu atau yang mengatakan kalau Persib tiba-tiba jadi juara Liga 1 bisa sih jadi gubernur nah itu itu suara warga Jabar ya terhadap juga dong kalau Persibnya yang juara tetap Kang Emil atau Alikotawan yang akan dapat nama nah tapi jadi rupanya kalau kita kaitkan dengan Biorka Mas Ersu ini kemarin Mas Ersu mengatakan tapi Biorka ini tampaknya orang-orang lokal ya karena dia mengetahui dengan persis kan mengetahui dengan persis isu-isu yang ada di lokal gitu tapi saya lihat mungkin dia itu juga melihat trending Mas Ersu seperti kita halnya setiap hari misalnya mengecek trending topik apa trending topik di Twitter apa terus kemudian kalau di internet itu berita terkini atau trendingnya apa jadi Biorka ini juga dia mengungkap data dari Pak Muhammad Iriawan ini atau Iwan Bule ini itu termasuk yang datanya diungkap bersama dengan data-data dari tokoh-tokoh yang lain dan kemudian khusus untuk Pak Ahmad Iriawan ini ini ditulis oleh media antara lain dengan judul ya berulah lagi hacker Biorka senggol ketum PSSI Iwan Bule soal bos judi gimana rasanya yang berteman dekat dengan bos judi oh ini dia tempatnya oh ini saya ingat ini ada video yang yang viral ya ketika Pak Iwan Bule waktu itu pakai pakaian dinas bertemu dengan seorang bos judi itu seseorang yang kemudian belakangnya diketahui sebagai bos judi gitu ya Mbak itu selain dia sebagai bos judi dia adalah dia dulu dihukum Mas Ersu selama 5 tahun hukumannya mungkin lebih dari 5 tahun tapi dia bebas sebelumnya yaitu sekitar 4-5 tahun dia sudah bebas dia adalah orang yang menyediakan senjata eksekusi untuk Nazarudin pada kasus pada kasus antasari azar itu pembunuhan Nazarudin dia adalah orang yang menyediakan oh bukan menyediakan senjatanya dia mencarikan orangnya jadi orang si eksekuter itu itu adalah bekas pegawainya dia begitu nah siapa yang menyediakan senjata saya kurang paham tapi orangnya itu adalah orang dia yang dia diminta oleh kalau tidak salah miliar divizar ya namanya untuk mencarikan orang dan si bos judi ini yang mencarikan Apolpes Jakarta Selatan waktu itu kalau tidak tahu betul itu kasusnya seperti itu dan kemudian dia memang terkenal sebagai seorang pemusaha besar pemusaha properti hotel tapi juga bos judi nah ini tulisan dari Biurka itu seperti ini Mas Ersu ini saya lihat di akun twitternya bukan bukan akun twitter karena sudah di takedown lagi yang terakhir itu juga sudah di takedown lagi yang kemarin kita bicarakan Biurka Nesia itu yang terbaru sudah di takedown lagi sekarang Mas Ersu hanya bertahan selama enam jam nah ini dia di akun telegramnya dia mengatakan demikian good morning sir at Iryawan84 how does it feel to be close friend with gambling bosses jadi antara ini mengatakan selamat pagi Pak Iryawan84 bagaimana rasanya berteman dekat dengan bos judi begitu ini kan nakal sekali Mas Ersu Biurka ini memang aduh nah selain Pak Ahmad Iryawan ini juga dia dia juga mengungkap data dari Cak Imin Muhemmin Iskandar nah ini Cak Imin kemudian karena dipublish gitu ya nomor teleponnya dan ternyata nomor telepon itu adalah juga nomor WA sehingga dalam sehari itu Cak Imin kemarin dia mengatakan bahwa ada ratusan WA dari nomor tidak dikenal masuk jadi untuk sementara ini Cak Imin mengumumkan bahwa dia istirahat dari WA dia tidak ganti dari WA ganti ganti nomor Amerika kayak Pak Menko-Minko Johnny ya ini nakal-nakal banget ini si Biurka jadi ada yang terakhir itu Pak Iman Bule Pak Mahfud MD Pak Mahfud MD ini kan menanggapi dengan santai begitu ya oh itu yang dipublish bukan data-data yang penting kok itu data sehari-hari yang orang sudah umum sudah tahu nah karena perkataannya itu kemudian disebarkan data dari Pak Mahfud MD tersebut juga ada Abu Janda Abu Janda ini salah satu buzzer terus kemudian Abu Janda ini marah dia mengatakan bahwa kenapa akun saya yang di-hack yang disebarkan kenapa bukan akun dari Habib Rizik Sihab misalnya begitu ya ini ini dan kemudian si Biurka juga menjawab tantangan dari si buzzer Deni Siregar yang dia mengatakan bahwa kemungkinannya dia tidak akan meng-hack akun dari Anies Baswedan dan kemudian kemarin kan ternyata dia mengatakan meng-hack keluar gitu ya di telegram juga saya lihat itu akun dari Anies Baswedan dan sambil mengatakan bahwa menyindir soal banjir bahwa Jakarta itu tidak hanya sekitar Tamrin dan Sudirman begitu banjir dan Revegen ya ini memang masih akan menarik sekali Biurka akan ada sensasi-sensasi baru gitu bersiap-siasat ya tapi kalau Anda memang tidak pernah punya rahasia kalau Anda bukan pejabat negara Anda tidak punya rahasia Anda tidak makan dari uang pajak negara kayaknya tidak akan digangguan dia kan kontennya mencegah orang tolol di kekuasaan itu kan yang dia persoalkan dan juga termasuk orang-orang walaupun tidak kekuasaan tapi makan hidup dari pajak rakyat orang seperti seperti Denny Siregar seperti makan dari pajak rakyat saya tidak mengerti apa maksudnya apakah karena dia baser yang dibiaya PPN atau apa gitu maksudnya iya karena memang pernah ada sinyalemen demikian ya Mas Ersu itu bahwa ada sekian sekian rupiah kalau tidak salah sekitar 90 miliar rupiah begitu ya itu yang digunakan itu untuk promosi begitu semacam promosi membiayai promosi kegiatan-kegiatan pemerintah dan sebagainya dan kemudian itu meng-hire atau apa mengikutkan nama-nama influencer di dalamnya begitu nah itu yang kemudian dimaknai sebagai itu salah satunya adalah juga biaya untuk buzzer nah sampai sekarang kita juga tidak dapat jawaban dari pemerintah bahwa betul atau tidak karena kita tidak tahu juga bagaimana susunan dari pengeluaran dari dana tersebut begitu tapi sinyalemen ini kuat sekali di masyarakat begitu bahwa buzzer itu didanai dari dana pemerintah atau mungkin juga pada tahun 2019 itu pengakuan dari Abu Janda sendiri ya pada rekamannya dan dia pada saat itu diwawancara oleh media diwawancara oleh jurnalis dan dia mengatakan bahwa kenapa saya tidak menjadi komisaris adalah karena saya sudah dibayar dengan biaya yang besar yaitu jackpot loh gitu artinya jackpot itu kalau dalam dunia judi begitu ya itu adalah kita mendapatkan ini yang sangat besar sekali begitu ya imbalan atau berhasil lah ini taruhan kita segitu mendapatkan jackpot nah kalau kita bandingkan terus kemudian kalau menjadi komisaris di perusahaan BUMN itu pendapatannya bisa ratusan juta per bulan bahkan ada seperti komisaris kalau di Pertamina itu bisa miliaran bisa sampai 2 miliar 3 miliar selkom selkom juga besar itu berarti jackpotnya itu berapa sehingga dia tidak menjadi komisaris kan istilahnya begitu dia menyebut bahwa dia dan Denny Seregar itu mendapatkan jackpot pada saat PPRES 2019 nah ini yang dimaknai kemudian orang bertanya itu duitnya dari mana ya gitu karena mungkin dari tim SES Pak Jokowi disitu ada juga nama-nama nama-nama dari orang yang ada di pemerintahan gitu walaupun kalau saya rasa ya itu uang dari tim SES ya biasanya kan mereka sudah memiliki untuk pemilu itu kan setiap kandidat memiliki dana tersendiri begitu tapi orang tetap mengarahkannya ke sana bisa jadi ini dana CSR dan sebagainya dugaannya demikian Mas Ersu oke Mbak Agi soal tadi kita sudah di awal Nyingung Sambu masih ada yang perkembangan terbaru soal Ferdi Sambu di luar yang tadi highlight-highlight yang Anda sampaikan tadi yang lainnya adalah kalau yang terakhir ini paling banyak adalah soal Ibu Putri tersebut sidang kode etik masih dilakukan setiap hari kan Mas Ersu terus kemudian juga saya agak ternyuh juga Mas Ersu terhadap beberapa kalau salah dua orang atau tiga orang itu yang mungkin dia tadinya menduga bahwa dia akan akan juga kena pemecatan atau PT DH tapi ternyata hanya mendapatkan ada yang dipaksus sekian hari ada juga yang dipindahkan ke Yanma yaitu pelanang dan kemudian menangis padahal dia kan sama sekali orang yang mungkin tidak tersangkut paut dengan kasus tersebut tapi saya rasa ini bagus sekali bagus sekali bahwa sekarang ini penelusurannya sampai ke sana bahkan ada salah satu juga yang ini membuka bahwa ternyata yang waktu itu meminta rekaman video dari wartawan detik dan CNN kalau tidak salah ada dua orang kan yang meliput di sekitar rumah Pak Sambo dan kemudian diminta gambarnya disuruh menghapus itu ternyata adalah ajudan ajudan atau sopir dari kepolisian juga begitu ya yang dipekerjakan di Pak Sambo jadi ternyata itu bukan bagian dari keamanan komplek tapi ternyata memang orangnya Sambo sendiri begitu nah itu juga terungkap kemarin Mas Ersu kurang lebih update-nya demikian ya banyak soal banyak hal karena kemarin Pak Listia Sigit sendiri menyatakan kembali soal potong kepala itu kan di bulan lagi Pak Listia Sigit dan beliau menyatakan tidak akan segan-segan lakukan itu tapi jujur aja kita juga memahami kok dia pas menyalahkan persoalan di internal karena ini Sambo ini kan hanya kita menyebutnya sebagai fenomena gitu ya fenomena yang memang sudah cukup berurat-berakar di kepolisian jadi memang tidak mudah untuk membongkar perlu proses perlu kesabaran tapi yang paling penting itu perlu tekat gitu ya kalau dan saya kira kalau cuma tekat saja dan kemudian tidak disupport oleh publik oleh masyarakat ya juga orang namanya bagian dari itu ya berat juga jadi saya kira bisa disupport terus untuk support Pak Kapolri untuk melakukan pembunahan-pembunahan kita mesti menaruh kepercayaan terhadap Kapolri ya soal ini karena kalau tidak itu nanti siapa yang mesti kita kita berharapkan tidak ada lagi ya harus Pak Kapolri kita support terus untuk itu tapi tentu saja supportnya terus dengan catatan-catatan gitu ya manakah ternyata udah mulai agak lemes mulai agak belok sedikit mesti kita ingatkan lagi Pak Kapolri gitu ya Mbak Gia karena sampai sekarang Pak Kapolri ini orang masih menanyakan Mas Hirsu soal sinyalemen dari tiga kapolda yaitu Kapolda Metro Jaya Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Jawa Timur yang dikatakan itu melakukan rapat di Polda Metro Jaya ikut men-skenariokan ini semua berdasarkan permintaan dari Pak Sambu begitu dan kemudian satu lagi ini sampai sekarang Fahmi Alamca masih belum tersentuh Mas Hirsu ini dimana ini padahal berat ini apa yang dia lakukan Fahmi Alamca sebenarnya harus pengen kalau Kapolda tiga kapolda saya paham itu berat lah tarik menariknya kuat apalagi ada tiga kapolda dan ini Anda jangan lihat hanya kapoldanya itu kan nanti ada kakak asumnya ada apa dan sebagainya kemudian pasukan di bawahnya dan sebagainya karena kayak kasus Raymond Siagian yang sudah dipecat itu kan dan kemudian itu Polda Metro Jaya juga akan memberikan bantuan hukum dan sebagainya kan banyak dikecam juga oleh orang itu bagian upaya melindungi semacam itu jadi perlu saya kira perlu kesabaran tapi perlu kita pengawalan gitu karena jangan sampai kemudian kita sering diingatkan ya jangan sampai lepas loh kasus sambung gara-gara ada BBM walbiorka sepakat sepakat kita akan mengawal terus kasus itu itu ya Mbak Agi ya ya kita harus mengakhiri perbincangan kita hari-hari Rabu 14 September 2022 saya Hirsbun Arief dan saya Agi Betta terima kasih atas perhatian Anda sekalian pemirsa of the record tetap salam 0% tetap sehat warah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati